Cek cok Nasdem vs Demokrat bikin Anies terancam gagalnya pres Nah, Pak Anies pun gak akan jalan Satu tidak bersama dalam koalisi ini, ya gak jalan Jadi gak perlu terlalu jauh berbicara Karena satu di antara tiga tidak bersepakat, tidak pada konsensusnya Ya tentu selalu ada opsi buat yang lainnya Saya itu masih sangat yakin, Anies ini sulit untuk maju sebagai capres Karena buat demokrat, Anies gak ada di capres gak masalah Dia bisa ke Gerindra, PKS bisa ke Gerindra Nah, Nasdem mungkin gabung juga ke Gerindra, ke PDIP Tapi calonnya ya, siapa? Prabowo Calon presidennya, ya capresnya tinggal dibicarakan Kalau tiga partai ini kan ikut belakangan Kalau kamu mau gabung sama kita gak usah minta-minta capres Nah, cawapresnya siapa? Apakah? Pokoknya bukan dari koalisi perubahan ini Kemudian mungkin juga bukan dari PKB Tapi mungkin dicari yang orang luar Yang memang bisa meningkatkan elektabilitas capresnya Kekompakan internal koalisi perubahan untuk persatuan KPP Kini makin meregang akibat perang dingin Antara partai Nasdem versus partai demokrat Terkait cawapres Anies Baswedan Anies selaku capres KPP tersebut kini Menjalani jalan yang terjal untuk bisa menyambut pilpres 2024 Sebab koalisinya malah berseteru secara internal Nasdem tuding demokrat ngotot minta AHY jadi cawapres Anies Sebelumnya sosok bendahara umum DPP partai Nasdem Ahmad Saroni sempat menuding bahwa partai demokrat ngotot agar ketua umum Mereka yakin Agus Arimurti Yudhoyono harus mendampingi Anies Baswedan bertandang di pilpres 2024 Mereka demokrat maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies Beber Ahmad Saroni saat ditemui wartawan di kompleks gedung DPR Jakarta Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief contak membantah tudingan keras Ahmad Saroni itu Andi pada Jumat 9 Juni 2023 menegaskan Bahwa pihaknya tidak pernah memaksa AHY sebagai cawapres Anies Baswedan Andi juga menantang semua yang membuat tudingan tersebut untuk bertanya langsung ke Anies Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum PKS Andi mengingatkan bahwa partai demokrat setuju dengan menyerahkan keputusan cawapres kepada capres Sesuai dengan piagam koalisi perang Mat Ali versus Andi Arief soal ultimatum ke Anies Baswedan Tak hanya soal AHY, kekisruan internal KPP juga terjadi kalau Andi Arief mulai memberi ultimatum Kepada Anies jika tak kunjung mengumumkan cawapresnya Jika Anies tak kunjung membeberkan nama cawapresnya Maka Demokrat mengancam untuk mengevaluasi dukungannya terhadap sosok mantan gubernur DKI itu Ultimatum yang dilontarkan Andi berdasarkan pengamatannya bahwa Elektabilitas Anies terjun bebas bila tak kunjung mengumumkan nama cawapres Mengkritik ultimatum Andi Elit partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan kepada Andi Arief Memegang teguh piagam koalisi dan bersabar menunggu Anies siap mengumumkan nama cawapresnya Sontak, Andi dalam kesempatan terpisah melalui akun Twitternya Melontarkan pertanyaan balik ke Ahmad Ali ketika AHY yang didapuk menjadi cawapres Anies Apakah partainya akan angkat kaki dari mendukung sang capres KPP? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!